Untuk pengalihan dana, kami melihat dari portfolio kami yang terdapat shifting dari aset kelas aset saham, terutama dari aset dana saham, mungkin sekitar 6 bulan terakhir, memang beralih ke instrumen obligasi. Dan ini kami rasa sesuai juga dengan tren di industri peralihan shifting ini dengan nasabah yang mulai rebalancing portfolio-nya untuk melihat, membalancing dari sisi risiko portfolio untuk menuju ke kelas aset yang lebih rendah risiko dengan adanya dinamika di sentimen dari peralatan ini. Baik, dan kita tahu juga pemerintah ini semakin giat juga untuk merilis SBN, kita tahu juga ini yang akan meluncurkan ST010 pada masa 12 Mei hingga 7 Juni. Kalau Anda sendiri menilai peminatnya seperti apa untuk SBN seri ini? Pak Daniel? Ya, kalau untuk seri yang terakhir ya, ST10, kami melihat bahwa ST10 ini sangat menarik sebagai alternatif investasi di kondisi sebunga tinggi saat ini, terutama dengan fitur kupon floating with floor. Jadi kalau BI rate nanti naik, kuponnya juga ikut naik, tapi kalau BI rate turun, kupon tidak akan turun di bawah floor, di mana untuk floornya sendiri pun cukup tinggi ya, 6,25% untuk yang tenor 2 tahun, lalu untuk yang 4 tahun itu di 6,4%. Mungkin kalau 6,25% setara deposito 7%, 6,4% setara deposito 7,2%. Nah, dibandingkan dengan yield SBN, dengan tenor yang sama pun masih lebih menarik. Jadi saat ini mungkin 2 tahun di sekitar 5,8-5,9%, yang SBN 4 tahun di 5,9-6%. Jadi dengan kupon yang 1% ini kami melihat sangat menarik bagi investor. Baik, apakah ada juga target untuk SBN, kontribusinya di Commonwealth ini akan seberapa besar? Kalau dari sisi kami, kami menargetkan 50% lebih tinggi dibandingkan target dari hasil penguncuran kami sebelumnya. Saya bisa berpengaruh dengan ini. Baik, kita akan beralih ke Ibu Heni. Ibu Heni, kalau tadi Pak Daniel menargetkan 50% lebih tinggi daripada SBN sebelumnya, di BNI sendiri seperti apa? Halo untuk SBN, terutama untuk yang STI kali ini, kami melihat memang memiliki unikasi sendiri. Walaupun suku bunga cukup tinggi, tapi memang memiliki fitur-fitur yang mungkin lebih tidak bisa tradable. Karena memang hanya ada redemption period. Nah kami juga melihat minatnya cukup positif. Saat ini terjadi pembelian sudah mencapai 25% dari target. Target kita juga ada di level sekitar 1 triliun di SBN ini. Baik, artinya kalau dibandingkan dengan SBN retail yang sudah dirilis sebelumnya, seperti apa minat nasabah BNI terhadap ST010 ini? Kalau kita lihat, terhadap SBN sebelumnya yang mungkin lebih tradable, ini mungkin akan sedikit di bawah SBN sebelumnya. Karena SBN sebelumnya memiliki likuiditas bisa dijual setiap hari, sedangkan untuk ST ini nasabah lebih memiliki komitmen untuk hold selama 2 tahun ataupun 4 tahun. Jadi merupakan instrumen yang bagus sekali untuk nasabah melakukan alokasi, di mana memiliki return yang floating, yang cukup tinggi. Tadi floor-nya juga 6,25. Namun kalau suku bunga naik, ya mungkin kita lihat belum ada, namun bila naik tetap mendapatkan return yang lebih tinggi lagi. Jadi part of aset alokasi, jadi tidak sama persis dengan SBN sebelumnya, dikarenakan yang ST ini tidak tradable seperti SR maupun ORI. Baik, target BNI sendiri untuk kontribusi SBN di wealth management, ini akan berapa persen hingga akhir tahun 2023? Kalau di wealth management sendiri, instrumen kami sangat banyak. Jadi SBN hanya merupakan sebagian, mungkin tidak merupakan porsi yang besar, karena kita porsi besarnya ada di seri-seri obligasi pemerintah sekunder, ataupun kita bisa bilang sebagai FR. Size volumenya jauh di atas SBN, karena ini adalah bisa dibeli setiap saat, at any time, dan juga tradable. Di luar dari itu, BNI juga merupakan dealer KMNQ untuk melakukan nelang. Jadi selain beli di obligasi pasar sekunder, untuk pembelian FR maupun SBN-SBN seri sebelumnya pun, nasabah bisa membeli di pasar sekunder maupun melalui mekanisme nelang. Jadi setiap saat tidak harus menunggu perdana. Baik, kami akan beralih ke Pak Daniel. Pak Daniel, kalau melihat situasi saat ini seperti apa, tantangan untuk business wealth management hingga akhir tahun 2023? Ya, baik. Kalau untuk tantangan business wealth management, kami melihat sebenarnya dari sisi perbankan RI ya, terutama ya. Tantangan utama dari business wealth management-nya adalah bagaimana bank itu dapat menyediakan layanan wealth management dalam skala besar. Terutama untuk 1-2 tahun terakhir ya. Jadi karena kami melihat bahwa dari target market nasabah, emerging affluent, dan nasabah affluent ini memang tumbuh pesat ya. Dan di waktu yang sama bank juga mendapatkan tantangan sambil memberikan layanan wealth management dalam skala besar, sekaligus juga memberikan penawaran atau value proposition naik dan terpersonalisasi bagi nasabah yang top tier atau high network individual. Nah, kami melihat challenge utamanya adalah bank mau tidak mau, harus melakukan investasi di digital channel seperti web platform gitu ya, dan juga untuk dari sisi staf ahli, terutama yang memiliki pengetahuan mengenai keuangan dan pasar modal yang cukup mendalam. Nah, dari sini bank tentunya harus memerlukan investasi yang tidak sedikit ya, cukup besar di bidang teknologi, terutama dari infrastruktur teknologi dan juga dari sisi SDM ya, harus mendapatkan kapabilitas yang cukup mumpuni. Nah, belum lagi challenge selainnya adalah dari sisi kompetisi. Dari kompetisi mungkin 2-3 tahun terakhir ya, selama masa pandemi itu tumbuh dengan pesat untuk fintech dan startup, di mana mereka juga salah satu target market, juga target market dari perbankan, terutama yang bergerak di industri wealth management juga. Nah, ini merupakan challenge juga tersendiri bagi perbankan ya, karena fintech dan startup kita melihat bahwa mereka lebih agile gitu ya, lebih cepat dibandingkan kita dari segi banking yang lebih rigid dan lebih birokratif terutama untuk dari si peraturannya. Nah, beberapa challenge-nya antara lain mungkin dari satu sisi, satu adalah kecanggihan fitur teknologi, mereka karena lebih agile gitu ya, kedua kecepatan pengembangan teknologinya, dan ketiga mungkin yang cukup challenging beberapa tahun terakhir adalah dari sisi pricing, yang mereka salah satu yang mungkin yang under control mereka untuk tap pasarnya banking adalah dari sisi pricing, yang mereka bisa kasih pricing yang sangat betul. Baik, dan melihat kondisi di bulan Mei ini, seperti apa tren perkembangan bisnis wealth management di Bank Commonwealth, dan apakah ada target tertentu untuk pertumbuhan AUM hingga akhir tahun 2023? Sejauh ini dari awal tahun, kami melihat perkembangan bisnis kami itu masih sesuai bertumbuh dengan baik ya, sesuai dengan target yang kami janangkan, baik sisi pertumbuhan juga nasabah, previous income maupun dari sisi pertumbuhan dana kelolaan kami. Tantangan tetap ada, terutama dari dinamika pasar global ya, yang sampai saat ini masih banyak ketidakpastian, dan mungkin kalau dari sisi lain ada tantangan dari perubahan peraturan, terutama dari sisi penjualan produk bank insurance ya. Nah, tapi kami optimis untuk 2023 ini, bisnis wealth management Bank Commonwealth dapat tumbuh signifikan, dan mampu melampaui target yang kami janangkan. Baik, kita beralih ke Ibu Heni. Singkat saja, Ibu Heni, apakah ada evaluasi khusus untuk target di BNI Wealth Management hingga bulan Mei ini, dan seperti apa hingga akhir 2023? Hingga saat ini, masih menggunakan target yang kita tetapkan dari tahun kemarin, belum ada evaluasi, karena kita melihat potensi bisnis wealth management masih cukup positif. Terutama kalau kami lihat pada segmen private, secara year on year per Maret itu tumbuh sekitar 7%, jumlah nasabahnya, dan juga jumlah aumnya bertumbuh 9%. Kami masih menggunakan target yang sama, dengan berbagai strategi yang mungkin tadi sempat disampaikan Pak Gendil, kurang lebih, tidak terlalu berbeda di jauh ya, dengan adanya advisory, kami mengedepankan layanan RM, dan tentunya juga adanya investment specialist, untuk lebih memberikan deep analysis dan arahan, sesuai dengan kebutuhan nasabah.